Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel LogiZoo ya Dan di video kali ini gue ngelanjutin series dari Planet Zoo gue Yang bisa dibilang udah cukup lama ya Gue gak pernah hadirkan lagi konsep-konsep bermain game Planet Zoo seperti ini Jangan untuk lo yang mungkin, apa nih LogiZone update apa nih? Ini tentang game, dimana ini adalah sebuah game yang kita disuruh mengontrol atau membangun sebuah kubu minatang baru Pokoknya kita disuruh ngebuat kubu minatang aja intinya ya Kubu minatang dan oke gue akan ngebuat sebuah tempat baru disini dan langsung aja kita let's go Oke teman-teman semua, gue kalau gue liat disini ya bisa dibilang disini tuh ada sebuah hewan Dimana komodo, ini adalah hewan terakhir yang ada atau yang pernah gue build habitatnya di Planet Zoo Habitat gue disini Cuman sekarang gue akan coba nambah-nambah sebuah hewan baru ya Kalau disini adalah hewan-hewan lizard ya Kayak komodo dan lain sebagainya Disini khusus buaya Nah gue akan buat sebuah kandang disini atau habitat disini yang udah pernah gue buat habitatnya Yaitu akan gue jadiin habitat untuk dari kera juga atau primata ya Nah disini nih Gue udah nyiapin di animal trading ya Nah ini nih Japanese McQui Nah Japanese McQui ini pengen gue taruh disini Nih pengen gue taruh disini Karena gue pengen buat sebuah habitat baru tentang primata Sebelum itu gue pengen tau dulu sebenernya Japanese McQui ini habitatnya seperti apa Gaya hidupnya seperti apa Dan juga hubungan dengan manusianya seperti apa Dan kalau gue lihat disini Dari natural habitatnya ini adalah hewan endemik ya Hewan endemik asli Jepang kayaknya Karena gak ada di tempat lain cuy Regionnya only di Jepang ya Berarti dia hewan endemik Hewan endemik tuh kalau gak salah gue gak salah terjemah ya Itu adalah satu hewan yang mendiami hanya di pulau itu doang Itu namanya endemik Kalau gue gak salah ya Ya kalau salah koreksi aja Namanya juga kita masih pemula ya Dan ini ada spesies datanya Dan dia itu disini hidupnya biasanya berkoloni ya Dari 8 sampai 50 ekor Jadi kalau lu menyaranya 6 atau 5 akan bermasalah Dari sosial mereka tuh akan bermasalah Jadi langsung 8 sampai 50 ekor maksimal Dan untuk jantan betinanya Mereka tuh lebih dikit jantan ya 17 ekor jantan Dan 33 betina Itu satu habitat Seperti itu Maksimal dari masing-masing jenis kelamin Dan untuk mereka disini hubungan dengan manusia ya Relationship with human Itu confident Alias mereka tuh kalau dengan ketemu manusia ya biasa aja gitu Kayak oh iya gak stress gitu lah intinya ya Dan kalau gue scroll ke bawah Ada seksual mereka Itu bisa kawin Di umur 4 tahun Jadi kalau misalnya dia punya anak nih Di umur 3 tahun tuh gak bisa melakukan reproduksi ya Karena masih muda Kurang lebih seperti itu Umur matengnya lah ya Dan umur sterilnya Atau dia menopaus lah kalau manusia ya Itu di usia 20 tahun Jadi kalau 20 tahun tuh udah ketuaan Yaudah tinggal nunggu dia meninggal aja gitu ya Tinggal nunggu mati aja Karena udah gak bisa beranak lagi udah Udah stop gitu ya Oke Kurang lebih seperti itu Dan reproduksi Captifnya tuh easy Jadi Kita gak perlu menyara banyak Karena kita menyara cukup 8 ekor aja Nanti bakal otomatis Mudah kembang biaknya mereka Otomatis bakal banyak sendiri gitu Karena disini Kembang biaknya cukup mudah Researchnya gue udah dapet beberapa informasi Soal hobi mereka Mainan mereka Makanan mereka juga udah dapet ya Dan mereka itu bisa digabung habitatnya Dengan Red Crown Crane Kalau ngeliat disini Bisa gak gue gabung di habitat yang gue buat tadi ya Bentar Mereka itu jumlahnya Oh gak bisa Ini kalau gue gabung harus buat habitat yang luas banget Karena kalau gak bakal sempit Karena ini 4 sampai 80 ekor jumlahnya Gokil Oke deh kalau gitu ya Gue akan coba ngebuat habitat dulu disini Khusus untuk Japanese tadi Biar lebih enak dilihat dan lebih cakep dilihat ya Let's go Gokil Gokil selamat menikmati 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 japanes selamat menikmati selamat menikmati nah ini untuk makanan langsung yang yang menikmati untuk selamat menikmati dan ini selamat menikmati yang menikmati selamat menikmati oke 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 udah cukup sih menurut gue udah keren ya karya gue sendiri eh bentar nah oke Aduh bawa lagi gitu Hai nah oke ini udah kenapa ikut sih anjir bentar 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 Aduh salah gua Hai eh malah makin banyak ya kalau kayak gini ya Hai nah ini udah oke nih ini gua ini dulu duplikat dulu good ya gua taruh di sisi sebelah sini nah jadi kayak panggung gitu ya Hai lupas kan ya jadi kayak panggung nah gini nih nice terus untuk kaki-kakinya dua yang belum ada ya Hai ini gua duplikat dulu Hai Oke tinggal kaki-kakinya aja dua belakang sini kita taruh ya ikut gua tinggi-kakin dikit Hai nah ini gua puter sini aja kita taruh ya Hai ini udah pas nih putut satu lagi sebelah sini nice cukup Hai jangan lupa kita lihat di sini eh kalau gua play dulu kita akan lihat ya kondisi climbing-climbingnya apakah mereka suka dan disini posisi climbing itu tinggi mereka suka lebih tinggi daripada apa yang mereka mau atau mereka butuhin ya so far so good bisa lihat di sini ya nice ada pohonnya juga tuh dan sengaja backgroundnya gua kasih warna hijau disini biar enggak terkesan kayak kayu biasa ya tapi ada warna-warna hijaunya mungkin belakang sini akan gua kasih juga nanti Hai 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 oke Hai dan satu lagi gua belum nyuruh untuk staff gua masuk di area ini bentar kalau gua klik staff workzone ini kan deket dengan ini gua deket dengan apa deket dengan burung merak jadi kemungkinan besar ini akan minta tolong dengan burung merak aja nice oke so far so good ya jadi udah punya pekerjaan nya juga mereka Hai coba gua edit workzone sekali lagi Hai burung merak edit nah udah ya udah masuk ya udah masuk gini kemungkinan besar ini akan diurusin sama mereka jadi dikasih makan dan segala macemnya menarik apalagi ya yang belum gua kasih ya Oh iya sama satu lagi dimana gua disini belum coba untuk ngasih yang namanya informasi fasilitas donasi box gua butuh banget udah ada bener donasi box belum ada kan donasi box oke dua dan wadah sampah white karena kalau enggak gua kasih wadah sampah dan kemudian gua tuh kotor nanti gua bakal dapat dapet warning cuy kayak misalkan kayak nggak layak dan segala macemnya gitu ya hmmm wadah sampahnya sementara gua taruh sini dulu aja nah oke ini wadah sampahnya ya wadah sampah taruh situ sama sekarang yang gua lupa adalah tentang informasinya padahal itu penting banget informasi board ya wadah 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 mana ya gua udah lama gak main ini lupa gua hmm ini habitat edukasi ya nice taruh sini satu terus sisi sebelah sini juga satu dan sini juga perlu nih oke nice ini gua kasih japanes ini juga sama good ini juga japanes oke kurang lebih kayak gini ya habitat yang bisa gua suguhkan untuk mereka nih dari para-para japanes mekwi nya dan bisa disini mereka cukup have fun tinggal di habitat baru mereka yaitu di logizu ya ada yang manjat di rumahnya itu lebih disini ya ada juga yang main-mainan nih walaupun sebenernya makanannya belum di jor ya makanannya masih belum di fullin tapi oke lah bisa juga disini tuh oke nice tuh dengan begini mereka akan kembang biak cuy akan kembang biak dengan mudahnya ini mungkin bentar lagi akan kawin ya tuh udah mulai belai-belayan manja mereka gak malu ya ditonton orang kayak gini pokoknya lantak-lantak aja cuy oke kalau gitu dan gua rasa sampai silup video gua kali ini perihal membuat sebuah habitat dari japanes atau primata dari endemic jepang ya mudah-mudahan mereka suka dengan elemen-elemen salju nya seperti ini kemudian besar biar gak ngerusak ini akan gua kasih hewan-hewan bersalju juga sebelah-sebelahnya ini udah salju lebih soalnya kemudian besar di next episode gua bakal buat hewan-hewan bersalju juga ya ya deh kalau gitu gua liat dulu keluhan mereka apakah ada keluhan disini kalau gua liat disini sejauh ini mereka belum ada keluhan apapun mereka masih bener-bener suka ya nice ya kalau gitu terimakasih sampai sini video kali ini udah nonton video kali ini sampai habis terimakasih banyak supportnya dan bye bye semuanya ini lagi main piano sih anjir gokil bener-bener main piano dia cuy wah gokil bener-bener main piano loh dia bener-bener main piano 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 bener-bener main piano